Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 19 Di tengah berkelebatnya bayangan manusia, tau-tau di tempat itu sudah muncul dua jago. Yang pertama bukan lain adalah Hoa Hoa Kongcu, kegiok lang sedang orang yang mengikuti di belakangnya adalah si darab berbaju hijau Hoa Olyan Hoa Adanya. Kwan Heng, seru kegiok lang sambil ulapkan tangannya dan tertawa Hoa Sio itu masih mampu untuk melanjutkan pertarungan, tetapi ia rela mengaku kalah. Walaupun begitu Tai Su itu masih belum kehilangan sifatnya yang terbuka dan gentleman, dengan terang-terangan ia menanti kedatanganku di tengah jalan. Mendengar sindiran itu kegiok lang tersenyum. Kwan Heng, agaknya kau sedang memaki aku orang si kekurang bersifat lapang dada serunya. Kalau ke Kongcu pun seorang yang jujur dan bersifat terbuka, tidak seharusnya kau bersembunyi di atas pohon. Kegiok lang segera tertawa terbahak-bahak. Kwan Heng sedikit pun tidak salah, selama melakukan pekerjaan aku orang si ke tidak terlalu memperhatikan tindakan apa yang aku gunakan, yang kupikirkan adalah secara bagaimana bisa mencapai tujuan. Ketika itu Kwan Tiong tak telah naik ke atas kudanya tapi ia segera meloncat turun kembali, ujarnya, ke Kongcu, kau bermaksud turun tangan berbareng ataukah satu lawan satu dengan sistem bergilir? Berjumpa muka lantas bergeberak, apakah kau tidak merasa tindakan ini terlalu tidak sedap dipandang? Kwan Tiong gak angkat muka memandang sekejap wajah Kegiok lang serta H.O.O.Lian Hoa yang berdiri di bawah pohon, serunya, pagi benar kedatangan kalian berdua. H.A.A.A.A.A. Siaw te percaya ini hasil Kwan Heng akan berangkat ke utara, maka kami datang sedikit lebih pagi. H.O.Siaw te tiron yang mengenakan topeng di atas wajah, apakah anak buah dari ke Kongcu? Kalau aku orang syik ke mengatakan bukan, entah Kwan Cong Piau tau suka mempercayai atau tidak sahut ke Cio Klang tersenyum. Jawaban ini sangat diplomatis, seketika membuat Kwan Tiong gak seorang jago berpengalaman luas serta pengetahuan tinggi pun dibikin tertegun, ia tidak berhasil mengetahui apa maksud sebenarnya dari ucapan tersebut. Namun si golok emas yang menggetarkan delapan penjuru adalah seorang jago Kang Ongkawakan, ia segera tertawa hambar, katanya. Perduli dia benar anak buah ke Kongcu atau bukan, aku orang syik Kwan tiada bermaksud menyelidiknya sampai jelas. Ia merande sejenak, kemudian terusnya, ke Kongcu, kalau kau ada maksud bergebrak selahkan loloskan senjata seandainya untuk sementara tidak ingin bergebrak melawan aku orang syik Kwan, harap segera minggir sembari jalan. Kwan Heng seru ke Giyok Lang sambil tersenyum. Siaw Teh punya satu perasaan kita orang-orang bulim karena sepatah dua patah kata tidak cocok lantas harus gunakan kekuatan untuk mengadu jiwa sebenarnya merupakan suatu tindak yang sangat rendah. Jadi maksud ke Kongcu, hendak andalkan lidahmu yang tajam berusaha menundukkan aku orang syik Kwan. Kwan Heng telah malang melintang di daerah utara maupun selatan, pengetahuan serta pengalamanmu sangat luas, rasanya tak gampang menundukkan dirimu dengan andalkan ketajaman lidah. Lalu ke Kongcu hendak terbuat apa untuk memaksa Chai Hai tunduk ujar Kwan Tiong gak dengan nada berat. Dengan andalkan pengetahuan serta pengalaman Kwan Chong Tiong tahu, rasanya dalam sekali pandangan tidak sulit untuk mengetahui untung ruginya keadaan terhadap dirimu bukan? Mendengar ucapan itu Kwan Tiong gak segera mendengar tertawa, katanya, aku syik Kwan dengan kuda mustika golok emas. Selama puluhan tahun ini telah berulang kali menerobos pelbagai jebakan, seandainya sejak semula ke Kongcu telah mempersiapkan jebakan di sini, tiada halangan suruh mereka keluar dan mulai menyerang diriku. Kegiok Lang tersenyum. Sekalipun kau Kwan Chong Piau tahu bisa menerobos hadangan ini, namun sayang seribu kali sayang kepandayan silat hui hui Chong Piau tahu jauh lebih rendah setingkat dari kepandayanmu, aku rasa ia sulit untuk menerobos hadangan di sini. Seketika Kwan Tiong gak dibikin tertegun. Saudara pui dia. Ia kena kami tawan. Sekarang berada di mana? Telah aku orang syik ke penjarakan, tempat itu tig sejauh letaknya dari sini apabila Kwan Heng ada kegembiraan tiada halangan ikut diriku pergi menengok. Kwan Tiong gak termenung tidak bicara. Kegiok Lang kembali tertawa terbahak-ahak, ujarnya, kalau Kwan Heng tidak percaya perkataanku, silahkan melanjutkan perjalanan menuju ke utara, Aku orang syik ke tak akan turun tangan menghadang perjalananmu. Sepasang matu Kwan Tiong gak berkilat, dengan tajam ia memperhatikan tubuh Kegiok Lang tak berkedip. Kekong Cu serunya kemudian kalau kau menipu diriku. Haa 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 mari kita percepat perjalanan kita, tidak sampai seperti tanak nasi kau dapat berjumpa kembali dengan pui jiei tamu itu. Kalau begitu merepotkan Kekong Cu harus membawa jalan. Mendadak Kegiok Lang mendongak memperdengarkan suara suitan panjang titik terdengar derapan kaki kuda berkumandang datang, Dua orang darah berbaju hijau yang menggembol senjata menuju dari balik pepohonan. Mengikuti munculnya kedua orang itu Kwan Tiong gak alihkan sinar matanya ke arah mereka. Ia mendapatkan berdua orang darah berbaju hijau itu rata-rata berusia 6-17 tahunan, walaupun wajah mereka tak termasuk sangat cantik namun cukup mempersonakan hati lelaki. Tanpa terasa lagi ia kerutkan dahi sembari berkata, apakah perempuan-perempuan muda ini pun berhasil ke Kong Cu pikat dari rumah mereka masing-masing? Kata memikat terlalu tidak enak didengar, Siao Teh sama sekali tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan mereka. Tentu saja setelah mereka berhasil belajar ilmu silat dan mendapat perintah untuk melakukan suatu pekerjaan harus diikat dengan suatu peraturan yang ketat dan tegas. Sementara mereka berbicara kedua orang darah berbaju hijau itu tiba di hadapan Kegioklang. Mereka berdua sama-sama meloncat turun dari atas pelana, dengan sikap penuh hormat menyerahkan kuda tersebut ke tangan Kegioklang serta H.O. O. Lian Hoa. Dengan sebat Kegioklang meloncat naik ke atas kuda, menarik tali les dan berkata, Kuan Heng, mari kita berangkat. Bagaikan terbang ia larikan kudanya terlebih dahulu menuju ke arah depan. Kuan Tiongak pun segera naik ke atas punggung kudanya binatang tunggangannya adalah seior kuda mustika yang bisa melakukan perjalanan seribuli dalam sehari dengan sekali loncatan kuda tersebut berhasil menyentak ke sisi Kegioklang. Kekong Cu Ujar Kuan Tiongak seorang lelaki sejati, seorang Eng Hiong H.O. O. Han tidak patut setiap hari hanya bergaul dan berkawan dengan kaum gadis kaum perempuan, apakah kau tidak merasa telah kehilangan kegagahan seorang manusia jantan? Kuan Heng, kau tidak mengerti akan kebagusan permainan ini kata Kegioklang sembelari tersenyum. Kaum perempuan memiliki otak yang lebih teliti dan halus, bahkan sangat romantis dan setia, mereka jauh lebih dapat percaya daripada lelaki-lelaki busuk macam diri kita. Kuan Heng berharap kau jangan terlalu banyak melakukan pekerjaan isi merugikan masyarakat usia gadis-gadis ini baru enam, tujuh belasan tahunan tapi sudah kau pikat sehingga mereka meninggalkan rumah, membuat orang tua mereka setiap hari bersedih hati, apakah kau anggap perbuatanmu ini ini suatu perbuatan lelaki sejati? Mengumpulkan anak murid, menurunkan ilmu silat, apa bedanya antara lelaki dan perempuan? Kuan Heng anggap orang tua mereka saudara-saudara mereka bersedih hati karena kehilangan anak gadisnya, apakah kehilangan anak lelaki tidak membuat hati mereka jadi sedih? Ia mendengar tertawa terbahak-bahak sambungnya. Kita bicarakan tentang Kuan Heng sendiri saja, satu bulan membuang beratus-ratus tahil perak agar para piausu suka jual nyawa buat kalian tidak peduli mereka beristri dan berputra mereka masih kecil-kecil, apakah perbuatan ini bukan termasuk suatu perbuatan yang merugikan masyarakat? Tentu saja berbeda, kami andalkan ilmu silat untuk mencari uang, menggantungkan tenaga mencari sesuatu nasi, yang kami kerjakan adalah suatu perdagangan yang lurus, suatu pekerjaan cari uang yang jujur. Haa 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 kalau membuka Piau Kio adalah suatu perdagangan yang lurus, maka merampok, membegal, merampas harta orang lain merupakan orang tua dari makan serta pakaian kalian, kalau tidak ada. Kawan-kawan Liok Lim yang melakukan perampokan, serta membegal serta merampas, kalian yang membuka perusahaan Piau Kio pun tidak akan mendapatkan uang dari perdagangan tersebut. Ucapanmu sedikit pun tidak salah, kalau tak ada kawan-kawan Liok Lim yang melakukan perampokan, pembegalan serta perampasan, maka kami tak akan berhasil mencari sesuatu nasi dengan membuka perusahaan Piau Kio. Namun seandainya mereka yang melakukan perampokan pembegalan serta perampasan adalah jago-jago lihai macam kekongcu semua, maka kami yang bukan perusahaan Piau Kio akan gulung tikar dan gigit jari. Kegiok Lang tersenyum, segera tukasnya, kalau aku adalah Kegiok Lang adalah manusia yang suka merampok, membegal dan merampas, rasanya hanya perusahaan Piau Kio kalian saja yang sanggup menahan, bukankah begitu? Sementara bercakap-cakap, tanpa terasa mereka berdua telah tiba di depan sebuah hutan lebat. Di balik hutan itu secara dapat terlihat atap rumah muncul dari balik dedaunan, agaknya di sana berdirilah sebuah bangunan rumah megah dan besar. Kegiok Lang segera meloncat turun dari atas kuda ujarnya sambil tertawa, Pui Jete berada di dalam bangunan rumah tersebut. Secara bagaimana Kong Cu hadapi dirinya tanya Ku Han Tiongak sambil meloncat turun pula dari atas kuda. Tindakan aku orang shik ketidak terlalu buas aku hanya menggunakan otot kerbau yang basah untuk mengikat sepasang tangannya. Hehehe, aku berharap kau tidak sampai mencelakai dirinya jengek Ku Han Tiongak sambil tertawa dingin. Setelah melewati hutan lebat itu, bangunan rumah dapat kelihatan semakin jelas lagi. Itulah sebuah bangunan berlorong yang terbuat dari bata warna hijau, megah kokoh dan menarik. Sambil bersenyum ke Gio Klang berebut membawa jalan terlebih dahulu, ujarnya. Aku memandang Pui Houcheng Piao Tau bagaikan tamu terhormat. Namun watak Pui Heng terlalu keras, arak serta nasi yang kami hidangkan ternyata telah ditumpahkan ke atas tanah semua. Aku orang shik Wan ingin tahu, secara bagaimana kalian menangkap dirinya? Dalam pandangan Kuan Heng, mungkin tindakan kami ini dianggap terlalu rendah, terlalu memalukan, namun siya utama rasa care inilah yang paling bagus dan paling tepat. Kami telah menggunakan obat pemabok untuk merobohkan dirinya. HMM Tidak disangka ke Kongcu pun menggunakan care yang paling rendah dari dunia persilatan. Aku orang shik, tadika sudah berkata, selama aku paling suka menggunakan care yang paling mudah mendatangkan hasil mendadak ia berseru tertahan dan menghentikan langkah kakinya. Kuan Tiong gak tertegun dan ikut berhenti, ketika ia angkat muka terlihat olehnya sebuah lambang bergambar naga dengan dasar putih bersulamkan benang emas tertempel di depan pintu besar bangunan tersebut. Walaupun rasa kaget yang dialami ke Giyoklang pada saat ini susah dilukiskan, namun ia masih bisa menahan golakan dalam hatinya dengan paksa, ia berpaling ke arah Kuan Tiong gak dan diam-diam memperhatikan reaksinya. Inilah lambang naga sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan 30 tahun berselang. Semua anak murid partai besar maupun perguruan kecil yang ada dalam bulim sebelum turun ke dalam kalangan persilatan selalu mendapat pesan wanti-wanti dari garu guru mereka, bahwasannya lambang naga sakti adalah suatu lambang yang mempunyai kekuasaan sangat besar. Di mana lambang naga sakti tersebut muncul, semua orang dilarang mendekati siapa yang berani melanggar bukan saja keselamatannya susah dipertahankan bahkan dapat menyeret pula bagi kemarahan seluruh perguruan. Di dalam rimba persilatan pernah ada tiga perguruan besar telah melanggar pantangan dari lambang naga sakti ini, seluruh anggota perguruan mereka dibasmi hancur dan menyeret sebanyak 400 jiwa lenyap dalam sekejap. Sejak itu tiga perguruan besar tersebut lenyap untuk selama-selamanya dari dunia persilatan. Peristiwa mengerikan yang menggetarkan hati semua orang ini seketika membuat orang-orang bulim menaruh rasa juri terhadap lambang naga sakti yang amat. Misterius ini. Pernah partai siaulim yang dianggap sebagai tulang punggung dunia persilatan melanggar pantangan dari lambang naga sakti akibatnya 18 orang padri lihai dibunuh habis, Untung sekali pelanggaran itu baru dilakukan pertama kali, seng pemilik. Panji naga sakti masih menaruh belas kasihan terhadap partai besar ini, setelah membunuh 18 orang padri lihai. Ia tidak mempersoalkan lagi peristiwa tersebut. Sejak itulah partai siaulim serta partai butong menaruh rasa juri dan hormat terhadap lambang naga sakti, Mereka tidak berani mencabut kumis harimau lagi dan memerintahkan anak muridnya segera menghindar bila mana berjumpa dengan lambang mau tersebut. Diluaran partai-partai besar memang menghindar, namun secara diam-diam mereka mengirim jago-jago terlihai dari perguruan mereka untuk menyelidiki asul-usul majikan lambang naga sakti tersebut. Mereka semua menyaru dan menggembol racun keji, asal rahasia mereka terbongkar segera menelan racun dan bunuh diri sehingga tidak sampai menyeret perguruan mereka. Tetapi dari dunia persilatan tiada putusnya tersiar berita akan kematian orang-orang itu sedang asal-usul majikan naga sakti belum juga diketahui, Mungkin ada di antara mereka pernah menjumpai majikan naga sakti tersebut, namun setiap orang yang berhasil mengetahui wajah aslinya segera menemui ajalnya. Demikianlah, naga sakti lama-kelamaan jadi suatu lambang yang menakutkan bagi seluruh anggota dunia persilatan, tak seorang pun yang berani memandang remeh atau melanggar peraturan naga sakti tersebut. Semua partai besar baik dari golongan pekto maupun dari kalangan hekto sama-sama turunkan peraturan ketat terhadap anak muridnya untuk segera menghindar bila mana menjumpai naga sakti tersebut, barang siapa yang berani melanggar segera dikenakan hukuman berat. Sekalipun begitu naga sakti tidak terlalu sering muncul dalam rimba persilatan walaupun mendatangkan halangan bagi dunia kangow tetapi tidak terlalu besar. Selama hampir 30 tahun lamanya seluruh dunia persilatan telah terjerumus ke dalam kekuasaan naga sakti. Entah sejak tahun keberapa, tiba-tiba naga sakti lenyap dari dunia persilatan, walaupun partai-partai besar masih mempertahankan peraturan mereka yang ketat, dan anak murid yang hendak berkelana selalu mendapat pesan wanti-wanti dari guru mereka namun naga sakti tidak pernah muncul kembali di dalam dunia persilatan. Kurang lebih 20 tahun lamanya naga sakti lenyap bagaikan awan di angkasa, sedikitpun tidak meninggalkan jejak. Siapapun tidak dapat menceritakan kisah mengenai lambang naga sakti, yang tersisa hanyalah kisah-kisah yang mengerikan pernah terjadi tempo dulu. Waktu, dapat membuat kenangan makin luntur warnanya, walaupun di dalam benak para jago bulim saat itu masih tertera kisah-kisah berdarah yang terjadi tempo dulu namun tidak setegas 20 tahun berselang. Dengan termangu-mangu Kuan Tiong gak memperhatikan lambang naga sakti tersebut lama sekali ia terpesona entah sampai kapan baru terdengar ia. Bergumam seoryuk diri, lambang naga sakti. Lambang naga sakti yang telah lenyap peluhan berselang. Kuan Heng kegyok lang mendehem memecahkan kesunyian pernahkah kau menjumpai lambang naga sakti? Baru pertama kali ini aku menjumpai dengan matu kepala sendiri, tetapi kalau peristiwa tempo dulu sudah banyak ku dengar. Kalau begitu, Kuan Heng masih kalah dengan Xiao Teh, seru kegyok lang sambil tertawa dingin. Apa maksudmu tanya Kuan Tiong gak tertegun? Dengan apa yang kulihat ini hari, Xiao Teh sudah dua kali menjumpai lambang naga sakti. A. 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 Pertama kali ke Kongcu menjumpai lambang naga sakti ini di mana? Dalam kereta penghantar barang dari perusahaan Piao Kiok kalian. Di atas kereta penghantar barang perusahaan kami Kuan Tiong gak melengak A. 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 Tidak. Mungkin perbuatan apapun aku kegyok lang lakukan, hanya satu hal aku tidak pernah berbohong. Kalau begitu sungguh aneh sekali. Sedikit pun tidak aneh, lambang naga sakti tersebut berada di dalam kereta yang ditumpangi Nonalio. Ia mendengak tertawa terbahak-bahak, sambungnya. Lambang naga sakti ini sudah ada puluhan tahun lamanya lenyap dari dunia persilatan, kemungkinan. Besar pemilik lambang paga sakti tersebut sudah mati dan jenazahnya telah hancur. Kalau ada orang yang sengaja membuat beberapa lembar lambang naga sakti palsu, aku rasa perbuatan ini tidak dapat terhitung suatu peristiwa yang mengherankan lagi. Kekongcu, mungkinkah sudah terlambat lahir beberapa tahun sehingga tidak tahu akan peristiwa lambang naga sakti pada masa silam? Aku rasa tak ada orang yang begitu bernyali berani memalsukan tanda bulimpang menakutkan ini. Menurut perkataan kengancong piaw tau, jadi lambang naga sakti yang muncul dalam kereta yang ditumpangi Nonalio adalah lambang asli. Bagaimanakah kejadian sebenarnya Caiha tidak berani ambil kesimpulan, namun aku berani yakin dalam bulim tak ada yang berani memalsukan lambang naga sakti tersebut. Jadi kalau menurut ucapan kengancong piaw tau barusan, lambang naga sakti yang muncul di dalam kereta Nonalio serta lambang naga sakti asli semua tukas kegioklang dingin. Caiha tidak dapat berpikir siapakah begitu bernyali berani memalsukan lambang naga sakti tersebut. Bangunan loteng ini adalah daerah kekuasaan aku kegioklang ujar kegioklang kembali dengan nada dingin sedangkan lambang naga sakti tersebut tertancap di depan pintu, entah apa maksud dari peristiwa ini? Menurut keadaan biasanya seperti masa-masa yang silam, di mana muncul lambang naga sakti bila ada keterangan yang ikut tertancap di sisinya maka kau harus melaksanakan tugas yang diperintahkan dalam surat tersebut. Seandainya di bawah lambang naga sakti tidak terdapat surat tanda perintah? Kalau demikian adanya, lebih baik ke Kongcu jangan mendekati lambang naga sakti tersebut. Kegioklang termenung berpikir sebentar dan ujarnya, Kuan Heng, apakah kau punya nyali untuk memeriksa ke sana? Dengan cepat Kuan Tiong gak menggeleng. Caiha tidak ingin menempuh bahaya yang sama sekali tak berguna ini. Seandainya aku orang shik kemenemani Kuan Heng meninjau ke sana, ke Kongcu Kuan Tiong gak segera tersenyum. Kalau bernyali dan tidak percaya peristiwa yang menyangkut lambang naga sakti ini tiada halangan kau pergi memeriksa sendiri, tak usah kasret pula aku orang shikwan untuk menemani dirimu. Sewaktu Kegioklang dilahirkan di kolong langit, lambang naga sakti telah lama lenyap dari dunia persilatan, di dalam ingatannya sama sekali tidak terdapat pengalaman mengerikan tentang lambang naga sakti tersebut apa yang ia ketahui kebanyakan dari pembicaraan orang lain belaka. Sekalipun begitu ia bagaimana kahwatak Kuan Tiong gak bukan saja ia merupakan seorang pemimpin bijaksana dalam perusahaan Hawie Piau Kiyok, di dalam dunia persilatanmu terhitung seorang Enghiong Hoohan. Menjumpai Kuan Tiong gak menaruh rasa juri terhadap lambang naga sakti tersebut dalam hati kecilnya seketika timbul rasa waswas. Setelah mendehem ringan ujarnya, menurut pendapat Kuan Heng kita tak boleh mendekati lambang naga sakti tersebut, bukankah sama artinya tak dapat masuk ke dalam bangunan rumah itu? Chai Hai pernah dengar orang berkata bahwa lambang naga sakti tersebut bukannya tak boleh didekati hanya saja kita bakal menjumpai banyak kerepotan. Kerepotan macam apa yang kau maksudkan? Melepaskan senjata tajam yang digembol keluarkan semua senjata rahasia yang disembunyikan, dengan telapak dirapatkan jadi satu berjalan mendekati lambang naga sakti tersebut kemudian menjura tiga kali ke arah lambang itu kemudian baru boleh berlalu. Kegiok Lang termenung beberapa saat lamanya kemudian ujarnya, kalau percaya pasti ada, kalau tidak dipercaya tak akan ada, biarlah Kai Hai mencobanya terlebih dahulu. Kai Hai pun hanya mendengar pembicaraan orang lain, manjur atau tidak Kai B tidak berani tanggung. Kegiok Lang tertawa hambar, dia serahkan kipasnya ke tangan Hao Olian Hoa kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan pula empat batang pedang pendek yang panjangnya ada delapan cun. Kekongcu, apa gunanya keempat bilah pedang pendek yang kau sembunyikan dalam tubuhmu itu? Senjata tajam, sewaktu Kuan Heng sedang bergebrak dengan Aku Orang Sik di kemudian hari kemungkinan. Besar dapat melihat bagaimanakah Aku Orang Sik kemenggunakan senjata tersebut. Setelah ia melakukan seluruh perkataan yang diucapkan Kuan Tiongak dengan sepasang telapak dirapatkan jadi satu ia berjalan mendekati lambang tersebut dan menjalankan penghormatan sebanyak tiga kali ke arah lambang naga sakti. Si Hoa Hoa Kong Chu Kegiok Lang yang memiliki nama tersohor dalam dunia persilatan ternyata menjalankan penghormatan terhadap sebuah panji kecil, sebenarnya hal ini merupakan suatu peristiwa yang menggelikan. Sekalipun begitu Kuan Tiongak memperhatikannya dengan wajah serius. Seluruh perhatiannya ditumpahkan ke atas lambang naga sakti itu. Setelah menjalankan penghormatan Kegiok Lang melanjutkan perjalanannya memasuki bangunan itu. Melihat tindakan Seng Pemuda. Kuan Tiongak terperanjat, dia takut si Kong Chu romantis ini menangkan keuntungan bagi Pui Cheng dan buru-buru serunya. Kekong Chu jangan lupa dengan perjanjian kita. Soal ini harap kau berlega hati jawab Kegiok Lang sambil berpaling dan tertawa selama Chai Hei masih menginginkan peta pengengon kambing. Tak akan kucelakai saudara Pui. Dengan langkah labar ia melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam ruangan itu. Kurang lebih seperminum teh kemudian dengan wajah pucat pasi bagaikan mayat Kegiok Lang muncul kembali dari balik ruangan dan berjalan mendekat dengan langkah terburu-buru. Menjumpai perubahan wajahnya Kuan Tiongak segera menduga ia telah menemui suatu perubahan besar, diam-diam ia salurkan hawa murninya mengadakan persiapan. Dengan langkah lebar ke Kegiok Lang berjalan mendekat, segera tegurnya dengan rada dingin. Kuan Tiongak, ada hubungan apa antara perusahaan Kegiokmu dengan lambang naga sakti tersebut? Mendapat pertanyaan begitu Kuan Tiongak tertegun. Di kolong langit siapa yang tidak tahu kalau Seng pemilik lambang naga sakti adalah seorang jago lihai bagaikan naga sakti, seorang jago lihai bagaikan naga sakti yang nampak kepala tak nampak ekor. Mana mungkin dia punya hubungan dengan perusahaan Kegiok kami? Kalau tidak ada hubungan, maka dengan memberanikan diri aku orang Sengke akan menuduh bahwa lambang naga sakti tersebut adalah ciptaan perusahaan Kegiok kalian seodiri. Ia mendengar tertawa terbahak-bahak, kemudian terusnya. Perusahaan Hau Ye Piau Kiyok bisa malang melintang di utara maupun selatan selama banyak tahun tanpa mempunyai peristiwa kiranya dibalik hal tersebut tersembunyi rahasia ini. Kekongcu Ujar Kuan Tiongak dengan wajah serius kalau perusahaan Piau Kiyok kami punya hubungan dengan lambang naga sakti tersebut, hal ini merupakan suatu kebanggaan dari perusahaan Hau. Wie Piau Kiyok kami, kenapa Cai He tidak barani mengaku sedangkan mengenai pemalsuan lambang naga sakti, bukannya aku orang Shikwan tempeli emas di atas wajah sendiri aku tidak punya keberanian sebesar itu. Tapi kau harus tahu. Sewaktu Cai He untuk pertama kali menjumpai lambang naga sakti hal ini terjadi di dalam kereta yang ditumpangin onalium, Jelas lambang itu ada sangkut prautnya dengan perusahaan kalian lalu ketika untuk kedua kalinya menjumpai lambang naga sakti lagi kembali urusan ini ada sangkut prautnya dengan perusahaanmu. Tentang lambang naga sakti yang muncul dalam kereta nonalium sampai detik ini Cai He tidak pernah mendengar laporan, seandainya benar terjadi peristiwa ini Piau Kiyok dari perusahaan kami sejak semula telah melaporkan hal tersebut kepadaku mengenai munculnya lambang tersebut pada saat ini Ini entah secara bagaimana kau menuduh ada sangkut prautnya dengan perusahaan kami. Orang itu telah menolong Pui Cheng dan di samping itu membinasakan pula empat orang pengawalnya. Ah 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 ah, ada kejadian semacam ini seru Kuan Tiong gak kembali dibikin tertegun. Kalau kau tidak percaya boleh masuk ke dalam ruangan dan memeriksa sendiri. Sembari berkata ia menerima kembali pedang pendek serta kipasnya dari tangan H.O.O.L.I.A.N.H.A. Jelas, tiada maksud untuk turun tangan. Sambil memandang lambang naga sakti yang berkibar tertiup angin, dengan kebingungan Kuan Tiong gak berseru. Peristiwa ini memang sedikit mengherankan. Kuan Tiong Piau tahu benarkah kau sangat takut dengan lambang naga sakti itu? Chai He dilahirkan lebih tua puluhan tahun ke Kongcu, pengetahuan maupun pengalaman yang kualami pun jauh lebih banyak dari dirimu. Aku mengerti apa yang dikabarkan selama ini dalam bulim suatu berita bohong belaka, peristiwa tersebut benar-benar suatu peristiwa berdarah yang nyata. Kalau begitu Kuan Heng tidak bermaksud masuk ke dalam sana kata Kegiok Lang Dingin. Kalau benar Pui Hau Chong Piau tahu dari perusahaan kami telah ditolong orang masuk atau tidaknya aku orang Sikuan ke dalam ruangan rasanya tiada sangkut paut yang penting lagi. Chai He minta Kasuka mengikuti aku masuk ke dalam ruangan dan melihat bagaimana keempat orang anak buahku terbunuh. Kuan Tiong tak termenung berpikir beberapa saat lamanya, lalu ujarnya, mungkin batok kepala mereka telah ditabas putus kemudian dijejerkan menjadi satu di atas meja. Sedikit pun tidak salah, agaknya orang itu amat suka akan kebersihan, setelah membinasakan mereka masih ada kesenangan untuk mengatur batok kepala mereka teratur rapi. Kekongcu dengan cepat Kuan Tiong gak mengjeleng itulah kebiasaan dari pemilik lambang. Naga Sakti, aku orang Sikuan selamanya tidak pernah berbohong. Majikan Naga Sakti, aku orang Sikuan selamanya tidak pernah berbohong. Majikan lambang Naga Sakti sama sekali tidak ada hubungan dengan kami dari perusahaan Hauie Piau Kiyok, paling sedikit aku tidak tersangkut paut dengan peristiwa tersebut. Ia meloncat naik ke atas pelana dan menyambung kembali kata-kata. Aku orang Sikuan percaya atas perkataan Kekongcu, kini Pui Hacong Piau tahu dari perusahaan kami telah ditolong orang, agaknya kita pun tiada suatu tujuan untuk saling bergeberak. Chai He mohon diri terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Kekongcu, kau masih ada urusan apalagi tanya Kuhan Tiong gak bertanya. Sekalipun Pui Cheng Yan sudah ditolong orang, namun peta pengengon kambing masih berada dalam Saku Chong Piau tahu. Sedikit pun tidak salah, tetapi Chai He pun ingin menasehati diri Kekongcu. Pemilik lambang Naga Sakti telah meninggalkan tanda pembunuhnya di sini. Hal ini sama artinya memberi peringatan buat diri Kekongcu sendiri, apa yang Kekongcu sedang lakukan pada saat ini lebih baik segera dihentikan. Mendengar ucapan itu kontan kegeoklang tertawa terbahak-bahak. Menghentikan semua usahaku untuk mendapatkan peta pengengon kambing tersebut. Kekongcu lebih baik jangan terlalu menyudutkan orang lain aku orang Sikuhan bukan lagi menakut. Nakuti dirimu, kalau kau ada maksud mencari gara-gara dengan pemilik lambang Naga Sakti silahkan Kekongcu gerakan seluruh anak buahmu yang telah kau tempatkan di sekeliling tempat ini. Jadikah sudah tahu kalau kau berada dalam kepungan seru kegeoklang. Kuan Tiongak segera mendengar tertawa terbahak-bahak. Aku orang Sikuhan dengan menunggang kuda serta andalkan golok emas pernah menerjang berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kepungan. Pemainan dari Kekongcu ini telah aku orang Sikuhan ketahui sejak masuk ke dalam hutan tadi. Sereoet. Kegioklang segera membentangkan senjata kipas di tangannya. Kuan Tiongak, ada dua jalan untukmu. Silahkan kau memilih sendiri. Tolong tanya dua jalan yang mana. Tinggalkan peta pengengon kambing atau terjang keluar dari kepungan aku orang Sikhe. Mendengar ancaman itu Kuan Tiongak tanpa terasa telah merabah gagang golok emasnya. Kekongcu, kalau kau sudah ambil keputusan untuk mencari menang kalah di antara kita, ini pun merupakan persoalan yang tak bisa dihindarkan lagi. Selagi Kegioklang siap menggerakan kipasnya untuk memberi tanda, mendadak terdengar suara jeritan ngeri berkumandang datang dari tempat kejauhan. Kedua jeritan tajam tadi membuat gerakan kipas Kegioklang berhenti di tengah jalan. Siapa bentaknya berat? Aku seseorang menjawab, seorang lelaki berpakaian ketat dengan sepasang tangannya membawa dua butir batok kepala berjalan mendekat dengan langkah lebar. Menemui orang hawa gusar segera memuncak dalam benak Kegioklang serunya dengan suara keras. Keparat, nyali mu sungguh tidak kecil. Hamba tidak bisa tidak harus datang. Ia sudah menotok beberapa jalan-jalan darahku, seru orang itu buru-buru. Sembari berkata ia melanjutkan langkahnya mendekati Kegioklang. Bangsat, kau cari mati. Tangan kanannya diayunkan ke depan melancarkan sebuah hantaman mengancam dada orang itu. Orang tadi dapat melihat jelas datangnya serangan yang mengancam dadanya namun ia tak berkekuatan untuk menghindar. Berat dengan telak serangan tadi bersarang di tubuhnya. Serangan tadi Kegioklang ini datangnya amat berat, terhajar oleh serangan tersebut. Lelaki tadi muntahkan darah segar dan roboh ke atas tanah dengan badan kaku. Kekongcu, jalan darahnya telah tertoto membuat badannya tak dapat menekuk seru kuantiongak dari samping kau membinasakan dirinya apakah tidak terlalu sayang? Setelah Kegioklang membinasakan orang itu, dalam hatinya timbul kewaspadaan, melihat pula pinggangnya. Kaku, kakinya kaku jelas beberapa buah jalan darahnya sudah tertotok ia makin terperanjat. Apakah setelah diketahui pula kedua butir batok kepala yang dibawa orang itu bukan lain adalah batok kepala dari anak buahnya yang ia sembunyikan di seliling tempat itu. Bagaimanapun ia adalah seorang manusia berpikiran cerdik, setelah dipikir sebentar, otak pun jadi terang kembali. Ahm agaknya beberapa buah jalan darahnya memang tertotok sahutnya sambil tertawa hambar. Kemungkinan sekali dia masih ada urusan hendak dilaporkan kepada Kekongcu dengan hajarannya barusan sehingga jiwanya melayang. Kau telah kehilangan sebuah peluang baik untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. HMMN asal kita melakukan pemeriksaan lebih seksama lagi, rasanya tidak sukar untuk mengetahui keadaan sebenarnya, tidak perlu ia beri keterangan. Dari penjelasan itu Kuan Tiong gak dapat menarik kesimpulan bahwa Kekyoklang sudah tahu salah kendati di luar masih ngotot. Ia pun tidak bisa memecahkan rahasia itu sambil tertawa hambar katanya, Cahih pun seharusnya segera berangkat. Air maka Kekyoklang berubah sangat hebat sehingga susah dilukiskan dengan kata-kata, jelas ia sedang merasa sedih dan mendongkol karena usahanya telah menemui kegagalan. Dengan susah payah ia pancing Kuan Tiong gak masuk ke dalam jebakan, kini suruh dia melepaskan. Begitu seja tentu saja dalam hati mereka sedikit tidak rela. Tetapi perubahan yang terjadi sama sekali berada di luar kekuasaan Kekyoklang masih hidupkan jago-jago yang ia atur di sekitar tempat itu ia tidak berani memastikan. Untuk beberapa waktu lamanya hati terasa sangat sedih sehingga dalam sesaat tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Terengar Kuan Tiong gak tersenyum, ujarnya perlahan-lahan, saudara Pui telah ditolong orang-orang yang kau atur di sekeliling tempat ini pun tak bisa diandalkan lagi. Kalau mau bergebrak terpaksa kita harus berdual, kekongcu pertimbangkan dulu situasi di sini, apakah kau yakin dapat-dapat mengalahkan aku orang Sikuan? Air muka Kekyoklang berubah hebat, tapi sebentar kemudian ia sudah tertawa. Caihai ada satu persoalan yang tak berhasil ku pahami walau sudah dipikir berulang kali kini ingin ku pinta petunjuk dari Kuan Heng katanya. Asal aku orang Sikuan Tabu, tentu akan kuutarakan. Ilmu kepandayan apakah yang telah digunakan orang itu sehingga membuat pinggangnya laras kakinya kaku dan berjalan tanpa menekuk. Walaupun kesadarannya masih tetap ada namun seluruh badannya tidak mendengar perintah lagi. Aku orang Sikuan pun belum pernah mendengar ilmu kepandayan macam ini seperti pula kekongcu baru pertama kali ini aku menjumpainya. Oduh aku masih mengira kau tahu seru ke Giyoklang ia lantas sulapkan tangannya kalau kau tidak tahu. Caihai pun tak ingin mengganggu perjalananmu lagi, silahkan Anda melanjutkan perjalanan. Kuan Tiongak segera menyentak tali les kuda, diiringi suara ringgikan panjang ia kabur ke depan. Dasarnya kuda tersebut adalah seekor kuda mustika yang bisa melakukan perjalanan seribu dalam sehari, dalam sekejap saja bayangan orang Sikuan telah lenyap dari pandangan. Ke Giyoklang tidak menghalangi perjalanannya, dengan metu mendelong ia awasi Kuan Tiongak hingga lenyap dari pandangan. Melihat Seng Hoa Hoa Kongcu berdiri melongot, dengan langkah pelan Hoa Lian Hoa jalan menghampiri, hiburnya, Giyoklang, biarkanlah berlalu waktu di kemudian hari masih panjang kita cari lagi siasat lain untuk hadapi dirinya. Ke Giyoklang mengangguk, ia rangkul gadis Sih Hoa Hoa itu dan menyahut, aku cedak juri terhadap Kuan Tiongak yang kupikirkan adalah yang punya lambang naga sakti. Lambang naga sakti merupakan benda pantangan bagi orang-orang bulin, lebih baik kau mengalah saja terhadapnya sambung Seng Gadis cepat. Aku sedang berpikir, secara bagaimana dapat berjumpa muka dengan yang punya lambang naga sakti itu. Orang-orang Kangowo pada menyingkir dan berusaha menghindarkan diri dari pertemuan dengan lambang naga sakti, apa perlunya kau ingin berjumpa muka dengan dirinya? Sedikit pun tidak salah, pemilik lambang naga sakti dapat menggetarkan seluruh rimba persilatan karena ia terlalu misterius. Orang-orang Kangowo tak ada yang berhasil menjumpai dirinya, peduli bagaimana lihainya kepandaian silat orang itu, ia tetap seorang manusia. Apa yang kau bicarakan terlalu mendalam, seru hao-olian ho dengan sepasang metel, terbelalak lebar ada yang tidak dapat kupahami. Ke Giyoklang angkat muka ke atas dan menghela nafas panjang. Walaupun lambang naga sakti tersebut dari siluman emas, namun umur tak akan menanti manusia, kalau dugaanku tidak meleset maka benda tersebut sudah seharusnya berganti pemilik. Maksud Giyoklang, apakah pemilik lambang naga sakti itu kemungkinan besar adalah putera dari pemilik tua? Beslum tentu puteranya, mungkin juga, murid-muridnya. Lambang naga sakti pernah menggetarkan dunia persilatan selama 10 tahun, ini hari muncul kembali dalam dunia persilatan, kalau pemiliknya masih tetap pemilik lama, ia tentu sudah sangat tua. Sangat cengli ucapanmu, hao-olian ho mengangguk dan tertawa namun sekalipun pemiliknya sudah berganti tangan, orang-orang bulim masih juri terhadap dirinya, kenapa kita tidak mengalah pula buat dirinya? Bukan saja kita harus mengalah kepadanya, bahkan harus berusaha untuk berkenalan dengan dirinya. Berkenalan dengan dirinya? Benar, tetapi untuk itu kau harus banyak memberi bantuan. Kepandayan silatku tidak dapat menyamai kepandayanmu, dalam soal kecerdasan otak pun tak bisa menangkan dirimu, bagaimana aku bisa membantu usahamu ini? SSST menurut pendapatmu pemilik lambang naga sakti itu seorang lelaki atau seorang perempuan bisik kegioklang lirih. Lelaki. Berdasarkan hal apa kau bisa berkata dengan begitu yakin? Entahlah, aku sendiri pun tidak tahu, aku hanya berpikir demikian. Apa yang kau pikirkan sedikit pun tidak salah, kegioklang tersenyum aku pun merasa dia adalah seorang lelaki, oleh sebab itu aku ingin membantumu. Kau ingin aku berbuat apa? Pemilik lambang naga sakti adalah seorang enghiong hao oban, ia tidak akan melukai kaum gadis, terutama sekali gadis yang cantik jelita macam kau, begitu bukan? A-a-a-a-agaknya hao olian hoa sudah paham apa yang sedang dimaksudkan kekasihnya kau ingin aku pergi cari dirinya. Urusan ini harus kita susun dulu suatu rencana yang bagus dan rapat, kita tak boleh bekerja sembarangan, sambung kegioklang cepat. Ggioklang sepasang alis hao olian hoa berkerut. Perkataan apapun aku suka mendengarkan, namun kalau suruh aku mencari lelaki lain, aku kegioklang segera merangkul pinggang hao olian hoa erat-erat dengan nada sayang serunya lirih. Kecuali kau, orang lain bagaimana mungkin dapat berjumpa dengan manusia sakti yang kelihatan kepalanya tak kelihayan, ekornya ini? Secara bagaimana aku dapat berjumpa dengan dirinya? Kalau ada seorang gadis cantik, dia adalah lelaki bicara sampai di situ ia merandek dan memperdengarkan suara suitan aneh berulang kali. Dari empat penjuru tampak bayangan manusia berkelebat, empat lima orang lelaki berbaju hitam dengan langkah terburu-buru munculkan diri dan berhenti kurang lebih lima dipadi hadapan kegioklang. Hanya kalian beberapa orang tanya seng kongcu romantis dengan alis berkerut. Kelima orang lelaki keluar itu saling bertukar pandangan, mereka tidak tahu apa yang diucapkan. Cepat lakukan pemeriksaan di sekeliling tempat ini, kau menemukan jenazah segera dikubur. Agaknya kelima orang itu menaruh rasa hormat dan juri terhadap kegioklang, walaupun dalam hati merasa kurang begitu paham. Namun mereka tak berani banyak bertanya, setelah menjura segera berlalu dari sana. Kau telah sembunyikan berapa orang di akitar sini bisik hao olian hoa setelah kelima orang lelaki itu berlalu. Lima belas orang, tetapi sekarang tinggal mereka berlima. Sisanya sepuluh orang telah kemana? Kegioklang menggeleng dan tertawa getir. Kalau bukan mati jalan darahnya telah tertotok. A-a-ah sejak aku kegioklang munculkan diri dalam dunia persilatan, belum pernah kualami kekalahan total macam ini hari. Tiba-tiba ia teringat akan lambang naga sakti yang tertancap di depan pintu, buru-buru kepalanya berpaling. A-a-ah saking kagetnya kegioklang tak dapat menahan golakan hatinya. Pintu bangunan kosong bersih, lambang naga sakti tersebut entah sejak kapan telah diambil kembali oleh pemiliknya. Agaknya hao olian hoa pun dapat menemukan apabila lambang naga sakti telah lenyap, ia tertegun. Giyoklang lambang naga sakti telah lenyap tak berbekas serunya. Air muka kegioklang sebentar berubah pucat pasi, sebentar berubah hijau membesi, tangannya rada gemetar. Jelas dalam hatinya telah terjadi suatu pergolakan yang amat besar. Giyoklang, kenapa kau tanya hao olian hoa sambil mencekal tangan kanan pemuda itu dan menggenggamnya dengan erat-erat. Kegiyoklang tertawa dingin, dengan sepasang meta memancarkan cahaya buah serunya, aku bersumpah tak akan berpeluk tangan terhadap orang ini. Sementara itu kita balik pada KWSN Tiongak yang melarikan kudanya melanjutkan perjalanan. Setelah berlari beberapa saat lamanya ia tarik les memperlambat lari kudanya dan berpikir. Antara pemilik lambang naga sakti dengan perusahaan HWI Piyokyok sama sekali tiada ikatan ataupun hubungan, tetapi jelas ia sedang membantu orang jadi kebingungan setengah mati. Mendadak suatu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir lebih jauh, apakah ia pun berbuat demikian disebabkan peta pengengon kambing itu? Memberi budi dahulu kepadaku kemudian baru meminta barang yang ia butuhkan. Toako suara yang amat dikenal berkumandang dari sisi jalan menyadarkan Kwan Tiongak dari lamunannya. Setelah mendengar suara tersebut, tanpa angkat muka lagi Kwan Tiongak dapat menebak siapakah dia. Tetapi ia mendongak juga memandang sekejap ke arah orang itu. Tampaklah di tepi jalan di atas sebuah lapangan berumput duduk seorang kakek tua yang bukan lain ialah Pui Cheng Yan. Perlahan-lahan Pui Cheng Yan bangun berdiri kemudian berjalan menghampiri Chong Piao taunya dan menjura, menjumpai toaku. Kwan Tiongak usap tangan menyekap pundak Pui Cheng Yan, mengambil kesempatan itu ia meloncat turun dari atas pelana kuda, katanya, Saudara, kau terlalu menderita. Masih baikkan jawab Pui Cheng Yan sambil menggeleng dan tertawa getir beberapa orang anak buah kegioklang ada maksud menyiksa diriku, saat itulah muncul seorang menolong diriku. A-a-a-a-a-a-i padahal sekalipun si Yau Teh harus menderita lagi pun tidak mengapa asal tidak sampai memalukan. Nama to aku. Aku rasa kegioklang tak akan menipu diriku apa yang telah terjadi, karena itu kau tak usah bercerita lagi. Si Yau Teh merasa amat kecewa. Ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a perhitungan manusia tak dapat menandingi perhitungan Tian dengan tidak mengindahkan peraturan bulim kegioklang telah membokong dirimu, apa yang bisa kita lakukan lagi? Yang paling penting adalah si Yauheng terlalu gegabah, setelah mengetahui Giyok Lang munculkan diri ternyata tidak ambil kewaspadaan apapun. Serangan terang-terangan mudah dihindari, serangan bokongan susah dikelit, kau pun tak usah bersedih hati karena peristiwa ini, hanya saja ada satu persoalan membuat si Yauheng merasa kurang paham. Urusan apa? Siapakah yang menolong dirimu? Pui Cheng yang kelihatan tertegun, lalu jawabnya, si Yauheng merasa amat malu, hingga sekarang aku belum berhasil menjumpai dirinya, namun aku pikir dia tentu sahabat dari to aku. Jadi kau tidak berhasil menjumpai dirinya? Tanya Kuhan Tiong gak agak melengak. Aaai, kalau dikatakan memalukan. Orang itu adalah pemilik lambang naga sakti. Pemilik lambang naga sakti bagaimana to aku bisa tahu? Untuk menolong dirimu, ia telah membinasakan orang yang berada di dalam bangunan itu dan meninggalkan lambang naga saktinya, setelah itu membereskan pula orang-orang yang diatur ke gioklang dalam hutan, boleh dihitung bukan saja ia telah menolong dirimu, bahkan telah menolong diriku pula. Tapi bagaimanakah macam wajahnya, aku tak dapat melihatnya. Tiada angin tak akan menimbulkan ombak, persoalan ini tentu ada suatu hubungan yang Seng sangat kait mengait. Coba pikirlah perlahan-lahan selama beberapa tahun ini kau pernah melakukan pekerjaan apa yang telah menolong orang lain. Sekalipun ada urusan kecil Xiao Te, pun tak bisa mengingatnya semua, tapi aku rasa pemilik naga sakti tak berakal membutuhkan bantuan Xiao Te. Mari kita melanjutkan perjalanan, sembari berjalan kita bercakap-cakap. Ia lompat naik ke atas panggang kudanya sekalian menarik tubuh Pei Cheng yang naik ke atas kudanya pula. Kuda jempolan dari Kuan Tiongak ini berperawakan tinggi dan berkekuatan besar baru saja kedua orang itu duduk seolah-olah hanya mengangkut seorang saja, kuda tak dilaksana anak panah terlepas dari busur segera berlari ke depan. Di tengah berlarinya kuda itu dengan kencang, mendadak Pei Cheng yang teringat akan seekor kuda mustika lain yang pernah dijumpainya, tanpa terasa ia berseru tertahan. Mendengar seruan itu Kuan Tiongak segera menarik tali les dan menghentikan lari kudanya. Ada urusan apa tanyanya cepat. Setelah menunggang kuda mustika dari Toako, seketika aku pun teringat akan suatu persoalan. Apakah ada sangkut pautnya dengan lambang naga sakti? Soal ini susah untuk dibicarakan, kalau tidak diperhatikan seolah-olah urasan ini hanya matu persoalan kecil, namun setelah diperhatikan dengan seksama aku rasa dibalik peristiwa itu tersambunyi suatu hal yang sulit. Persoalan macam apakah itu? Apakah Toako masih ingin dengan peta pangangon kambing sampai sekarang siowute masih belum tahu siapakah yang telah menghantarkan benda mustika itu kepadaku? Dengan wajah serius Kuan Tiongak berpaling memandang sekejap wajah Pui Cheng yang. Apakah peristiwa itu bukan rencana yang kau susun? Dengan cepat Pui Cheng yang menggeleng. Persoalan yang tidak mendapat perintah dari Toako, mana berani siowute ambil keputusan sendiri? Eh jadi maksudmu, ada orang yang membantu kita secara diam-diam. Sejak semula siowute sudah punya pemikiran begini, tapi tak berhasil ku ketahui siapakah dia. Si pemilik lambang naga sakti, siowute tidak berani mengambil kesimpulan pasti dirinya, tapi ditinjau dari situasi saat ini di mana lambang naga sakti munculkan diri berulang kali, aku rasa agaknya kemunculannya ada hubungan yang sangat terat dengan perusahaan HWPYOK. Bukan, tiada sangkut kaut dengan perusahaan HWPYOK, tapi apa sangkut kaut dengan dirimu pribadi, dengan cepat Kwan Tiongak menambahkan. Mendengar perkataan itu Pui Cheng yang tertawa getir. Siowute sama sekali tak terpikirkan secara bagaimana bisa mengikat hubungan dengan pemilik lambang naga sakti. Mungkin secara tidak sadar kau telah membantu dirinya. Siowute pun pernah berpikir demikian. Sewaktu berada di sebuah kuil di tengah pegunungan aku pernah menolong seorang kawan bulim yang masih muda, ia terhajar oleh senjata rahasia beracun, kuda yang ditunggangi adalah seekor kudi putih bersih bagaikan salju, setelah Siowute bantu menyembuhkan lukanya tanpa mengucapkan sepatah katapun ia lantas berlalu dari sana kalau ditinjau dari kudanya bukan saja tidak berada di bawah kuda jempolan milik Toaso bahkan amat cerdik. Kau tidak bertanya siapakah namanya? Agaknya ia tidak ingin bicara, Siowute pun tidak bertanya lebih jauh, namun usianya terlalu muda aku rasa ia tidak mungkin ada sangkut pautnya dengan pemilik lambang naga sakti. Kau masih bisa mengenali dirinya? Teringat situasi sewaktu aku menyembuhkan lukanya, seolah-olah ia ada maksud menghindarkan diri dari bentrokan metu dengan siute agaknya ia tidak membiarkan orang lain melihat jelas bagaimanakah wajahnya tapi keadaan garis besarnya Siowute masih ingat. Setelah menyembuhkan lukanya, apakah kau pernah berjumpa lagi dengan dirinya? Pernah? Di mana?